Adonan kalau nggak habis gimana? Ya kalau nggak habis mah udah aja bang dibuang Karena istilahnya nggak bisa buat besok Nggak bisa digoreng lagi besok Oh gitu Hari itu dibuat Buat hari ini juga? Buat hari ini ya Jadi besok mah baru lagi bang Kalau ini mah Rosiko saya yang ngampil gitu Terus kalau nggak habis gimana? Kalau nggak habis ya Rosiko saya gitu Kalau istilahnya saya ngampil dari sana 100 Udah aja saya bayar kesan nama 100 gitu Nggak bisa kurang Kadang-kadang si bosnya juga masih nggak bisa ngomong lagi Kalau istilahnya saya Bang jualan masih banyak Kata dia udah nggak bisa perjanjian Saya harga segitu Habis-habis saya bayar Tapi kalau habis Alhamdulillah Kalau nggak habis dia juga memang rezekinya Saya kayak segitu kali Ya udah gimana lagi Ini yang itunya Yang dalamnya yang basi Isinya ya Tapi nggak tahu Kalau kita punya pulkas Setelah gitu nggak tahu Belum nyoba sih Oh iya mungkin bisa ditaruh di kulkas kali Saya kan nggak ada pulkas Kalau ada pulkas nggak tahu Belum saya nyoba pokoknya Sekarang dijualan sampai malam Nggak habis buat besok Nggak bisa Walaupun kita digoreng Dipaksa ini goreng Malah habis digoreng Alat banget bang Alat banget Alat banget Alatnya kayak apa gitu Jadi saya malu sama yang beli bang Iya ya Berarti tetap ada di jaga Yang lewat disini bang Orangnya itu-itu juga kan Jadi kagak enak Ini pungunya juga bang Khusus Bahwa ada jancur bang Disini ya Nggak ada bang Nggak ada Nggak ada Ada sih ada Cuman disini jenisnya Beda ya Kalau dari disana Pungunya Sekarang disini bang Sil banget bang Kalau isi segitu juga Bisa berapa Itu sisi sepotol itu Bisa 25-30 itu Kalau beli disini Satu potol itu aja Jadi pesender jianjur langsung Pak Usen Jualan cireng isi Udah berapa lama nih? Hampir tahun lebih lah Ini cireng isi khas dari? Dari Bandung Dari Bandung Ini bukannya dari jam berapa nih? Dari pagi bang Kadang-kadang sampai malam Kadang sampai jam 9 Alhamdulillah disini ya Lancar Sedikit-sedikit Sekarang agak mendingan Agak mendingan ya Alhamdulillah ya Nah itu bahannya Bapak beli sendiri Ini sebenarnya ada bosnya Oh ada bosnya Jadi ambil di bos gitu Bahan yang ini nih Itu isinya apa? Ayam itu sama kornet Yang paling ini nih Oh satu bok ini Isinya berapa? Isinya 50 50 Wow Berarti sehari bisa bawa Berapa bok nih Pak? Segini 4 Paling Cuman kadang habis Kadang enggak ya Namanya jualan ya Iya betul-betul Paling favoritis ini orang apa nih? Ayam Ayam ya Ayam pedas ya Ayam pedas ya Jadi tadi ada ayam pedas Baso pedas Sosis pedas Ada kornet Ada keju Ada keju Jadi semuanya ada tuh? Ada Wow lengkap banget Wah Tuh dia minyaknya juga keren tuh Tropikal ya Amang ini berapa lama Emang digoreng Orang lebih Ada kan 10 menitan 10 menitan ya Oh iya makanya Lama ya gorengnya Kalau orang beli Kalau sudah ada stok ya Iya kalau nungguin Lama bisa kambur lagi Kambur lagi Kelamaan Betul-betul Kan yang di naik kereta Kan buru-buru Buru-buru Betul Iya Nggak mau nungguin ya Tertanya udah ada ya Ini ngaruh gak Kalau lagi musim hujan Oh iya malah hangat Oh iya Oh iya betul-betul Kalau panas Kanan-kanan Kerennya juga Apa? Kering Oh jadi akan kering Kita taruh di situ ya Dia kepanasan Jadi nunggu Bapaknya Bapaknya Agak berlindung Ya begini Jadi bapaknya lagi Rintik-rintik hujan Menuju sore ya Kalau orangnya Banyak yang lewat Kalau hari kerja rame ya Orang baru pada pulang Dari kereta Guys kalian Kalau pengen Bapaknya kering Ini lumayan gede-gede Kalau lagi lewat Di daerah penting Ada stasiun Para pesan Tunggu di sini Ini ada kering Panggusei Gede-gede Gede-gede banget Itu Mantap Ini paling rame Bisa ngabisin 4 box x 50 Ya lumayan Ada 4 x 5 Udah berapa 20 200 ya Lumayan Enak Kalau 2.500 Tapi kalau lagi sepi Berapa Bok Sekarang 3 Ini bumbu Apa tuh Gurih Gurih Oke Wah dicampur gitu ya Ini balado Balado Oke Terus apa lagi Ini keju Keju Ini pedesnya 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 dari apa tuh Lada ya Iya Bumbu kleda Oke Oke Saya cobain dulu ya Ini dia nih Gue cobain nih Cerang Cireng isi Kas Bandung Kayak gini guys Wow Gede banget nih 2.500 Macem-macem Aneka rasa ya Tadi udah dikasih bumbu ya Gue langsung cobain aja Makan disini Cireng isi Kas Bandung ini nih Yang ada di Dekat stasiun Lenteng Agung Mantap Cobain Bismillahirrahmanirrahim Enak juga ya Agak kenyal-kenyal guys Enak banget Sembil sore-sore ini Cuacanya rintik-rintik hujan guys Enak banget Wow Anak juga Di Jakarta Banyak banget ya Kayak seperti ini Ngurah meriah Enak banget Bentuknya juga beda-beda guys Ada yang Bulat Ada yang segitiga Ada yang kayak begini nih Ini gede banget nih Tuh Oke Mantap Kita Bongkar aja Ini Gak tau ini Isinya apa nih Kayak sosis deh Seperti ini guys Lagi ya Wow Agak sedikit Alat Kenyal banget Mungkin enaknya nih Baru digoreng langsung dimakan Panas-panas Ini karena Tadi sebagian udah digoreng Jadi disini ada yang panas Ada yang udah Gak tau panas guys Yang ini agak panas nih Enak Gede banget Kita lihat nih Isinya apa ya Bongkar aja Gak tau ini isinya apa Yang ada disini ya Oh keju guys Keju Keju Enak Wow Wow Ini harus minum guys Ini tinggal dua lagi nih Segede-gede gini nih Gede banget Tuh Lagi nih guys Tuh Gue mau habisin ini nanti Jadi sekali lagi Kalau kalian penasaran Lagi lewat di daerah Stasiun Lenteng Agung ya Yang arah ke Pasar Lenteng Agung Di sini nih Di depannya nih Percis banget Ada cireng isi Di sini juga ada Ada combro Ada makanan yang lain Kucing Ada cimol Jajanan-jajanan Kas Bandung Gede Cireng isi Gede banget Gue makan lagi nih Gue penasaran Disini apa ya Kita bongkar aja Oh yang ini Cornet guys Sempanjang begini Hmm Mert 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 Terima kasih telah menonton!